Halo semua kembali lagi di channel yulior gaming nah jadi di video kali ini kita ke bermain lagi game e-football 2023 PPS PP ya guys yang mana cuy untuk game kali ini sudah dimuat ala-ala V4 kepatar 2022 juga mau ngasih tahu kalau di game ini kita akan memulai seri Piala Dunia kita yang sudah gue notice kemarin di tab komunitas jadi buat kalian yang belum ikutan voting silahkan kalian cek sekomunitas gue setelah nonton video ini kalian bisa voting dan tentunya untuk negara yang paling terbanyak terpilih gue akan jadikan menjadi seri Piala Dunia kita di game ini guys tapi sebelum kita mulai cuy di sini gue mau ajak kalian dulu buat mereview singkat game ini karena ini merupakan motor baru dan ini bener-bener menter banget guys jadi untuk game kali ini cuy gue dapetin di channelnya susah tenar jadi terima kasih banget guys ya dan mohon kalian mau cobain cuy link sudah gue taruh di deskripsi jadi langsung aja guys kita mulai cuy dan ya ini dia guys ya untuk lahir awal di sini bisa kalian guys ada logo dari V4 kepatar 2022 kemudian di sini juga ada seorang Lionel Messi dengan jersey Argentina yang bener-bener mantep banget guys langsung aja cuy di sini kita mulai let's go oke guys kita akan masuk ke menunya guys dan ya ini dia cuy untuk menunya guys ini bener-bener Wow udah dapet banget nuansa-nuansa katarnya cuy kemudian di sini kalian lihat dari backgroundnya ini sudah dibuat ala-ala e-football 2023 terkini yang sekarang ada di PS5 dan juga PC ya guys yang bener-bener wow ini bener-bener press banget cuy kelihatannya walaupun di sini dari segi menunya masih sama ya cuman di sini bisa kalian lihat dari segi logonya ini bener-bener juga udah diubah banget jadi bener-bener kekinian banget gitu guys tapi di sini cuy bisa kalian lihat ini juga masih sama seperti kemarin jadi nggak usah kita cek lagi guys ya supaya lebih cepet cuy kita langsung aja menuju ke menu editnya kita akan lihat dari segi transfer pemain dan juga real fast ya guys dan ya ini udah guys ya jadi untuk game kali ini cuy mungkin ada yang bertanya apakah di game kali ini cuy di bagian liganya atau klubnya itu sudah full transfer iya cuy jawabannya yang kalian bisa lagi saya di sini gue contohnya segi cuy jadi ini bener-bener walaupun dibuat katar cuman di bagian liganya cuy bener-bener sudah full update juga dan untuk depannya juga bagus-bagus banget jadi kalau itu bukan hanya mendapatkan dari segi negaranya saja cuman dari segi liganya itu kalian juga udah full transfer jadi bener-bener ini udah sepaket full update guys tapi disini cuy karena kita cuman saja football cup jadi kita akan cek dulu di bagian negara aja ya guys jadi segini kita akan ke negara ya kemana dunia Kroasia juga sebenarnya ini cuy ada beberapa pemain kalian bisa lihat guys ya ini dia cuy dari segi jersinya juga bener-bener udah update banget di tahun ini ini ada perisik kramakik ada kemudian ada berkelo ada unsuricolak ada petjofi guys ya kemudian ada brojovic cuy kemudian disini ada modric yang tentunya paling familiar yang ada di Kroasia gesa negatif nomor 010 mata banget cocok banget gesa disini juga cuy bisa kalian lihat di pemerintah lainnya gue enggak terlalu familiar dari segi Kroasia itu lagi kita langsung aja lanjut ke negara dinamarka ini ini gasa dan maklumat disini kita akan ke negara Inggris saja gajang WTW su disini gue agak sedikit disclaimer mungkin hari kalian juga ada yang dingun cuy kenapa namanya ini berbeda guys ini kan Inggris ya gesa cuman disini bacaannya Inglaterra jadi jadi ini merupakan bahasa Spanyol guys jadi modernnya ini menggunakan apa tuh bahasa Spanyol untuk penambahan negaranya gesa kalau kita contohin itu di Indonesia nah misalkan negara ini kan nama asli itu England ya gesa cuman kalau di Indonesia bukan England cuy penyebutannya melainkan Inggris sudah begitu juga dengan di Spanyol guys jadi kalau kalian itu melihat nama-nama berbeda di negaranya itu ya karena itu menggunakan bahasa Spanyol guys jadi biar lebih mudah sih kalau itu lihat benderanya aja gitu guys jadi disini cuy kan bisa lihat ada seorang Hurricane kemana ada Abraham kemana jenis Grealish guys wih mudah-mudahan wokil sini real fast-nya guys bukan main cukup badi sini ada kami Philip Bellingham guys yang kemarin mencetak gol cuy dari ini gesa pertama kalau nggak salah di England kemarin siadam yakusaka yang mencetak beres kemarin 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 Phil Foden ada Buckley ada Masonmon ini berbapun main bintang semua sih cuy ada Reyes ada Henderson ada Harry Maguire kemarin juga dimasukkan sebagai starter cuy kemarin ada Teru Ming ada Connor Godi kemarin ada Arnold George Stone ada Loksau boleh ada Ben Suwili kemudian ada Kelwarger ada Aron Unanset ada Johnson ada juga juror-juror yang kemarin dijadikan starter di pertandingan ngelawan Iran ya kalau nggak salah geser jadi sini kita akan balik kemarin kita ke Fransis tadi juga bisa kalau bisa itu Fransia suka disini bacaan ya di sini ada Griezmann habis salah dari segi versinya ini juga udah udah bener-bener udah terkini guys ya kemarin ada di habis cuy ada kembapik dan Benzema ada komen kembali ini akhirnya dia ke dimasukin ke dalam timasi lagi guys karena memang sekarang itu lagi gacor-gacor itu wajibnya manitif disini ada Rabiot cuy kemarin setak gol juga ya satu camenis ada Pogba disini Kante ada versot kemarin tidak ada Gwen Lozzi ada Kurzoma kunde kemarin di sini Oh pokoknya banyak kali itu bisa lagi sedari segi revest lah ini bener-bener wah gokil sih cuy bagus guys semua disini kita ke Jerman aja juga bisa Alemania cek kalau disini bacanya cuy sini ada Lorzani guys kemana ada Baku Holland ini Timo Werner guys ya kemarin disini Karam Ademi wah ini bener-bener udah berubah banget sih cuy gue terakhir ngikutin Jerman ini di tahun 2014 cuy dan sekarang siapa lagi ya yang masih ada cuy Gundogan kayaknya udah oh muler masih ada muler kemarin disini hotman eh alpore ono udah pemen baru semua cuy cuman muler kayak eh cuman muler aja kecuma muler aja kecuma new year aja masih ada new year cuy Tersteggen rev ya pokoknya kalau yang sisanya berarti new year sama tim muler aja bisa dari 2014 itu cuy kemarin disini karena udah lama juga guys pada sini kita ke Portugal cuy nah Portugal ini sama bisa ada Cristiano Ronaldo misalnya cuy dari segi jelasin gua udah update banget ini guys ya bisa kalian juga Jota ya Felix ini bener-bener cuy di tahun ini Portugal ini pemainnya bintang-bintang juga cuy wah bener-bener mantep banget guys ya jadi kita kemana lagi ini cuy ke negara coba walgetan ini dia cuy ada kita kalian lagi di gerbil aja nih dah wah ini dia mantep banget guys dari Inggris ini gue mantep cuy balik kita cepet-cepet guys di Senegal ada Mane ya cuman kemarin nggak kelihatan cuy kemana Mane guys apakah dia cindra guys boleh balik juga guys main ininya cuy yang terkenal kemudian kita ke ini negara Brazil cuy nah ini tadi guys ada Antoni ini yang di emi buka sih ya kalau nggak salah gesa atau banget cuy ya ada Vinicius Junior Merrimadit Neymar kemarin karakteristor Kutinyo Martinelli Rodigua ini bener-bener mantep banget gak pokoknya Brazil ini nggak kehabisan bintang si Cuy Fred Casemiro Lukas Pequeta ada Bruno Manisina ada Pabino ada Diego Silva Merkinios wah mantep banget Aydermineta udah Nilo banget sekali guys akuan disini kita akan balik cuy kita akan lihat ke Argentina ada ada Messi ke sini cuy ada John Avares, Gonzales, Messi, Lucas Ocampus kemudian ada Anggir Di Maria, Anggir Korea kemudian ada Rogeldo Paul kemudian ada Temendi cuy dan ada Rulli kemudian cuy Juan Duso, Juan Muso kemudian disini kita akan lihat lagi di Uruguay lah Uruguay ada sini guys ya di Uruguay itu ada Rulli Nunes, Rulli Suarez dan Rulli Sofani jadi yang terkenal juga saya yang gue tahu cuy disini kita lihat perbedaan juga ini wah bener-bener bener-bener real fast cuy mati sekali guys kemarin kita kalian dulu di negara Qatar untuk Qatar ini gue nggak tahu biasa pemain-pemain cimpun kita kalian jersi aja ini udah terbaru bisa mantep banget cuy bisa kalian oke kalau bisa lihat guys gue nggak tahu sih muka-mukanya real fast apa enggak cuman kayaknya ada yang real fast ada yang jenis ini kita akan lihat ke Oke ke Saudi guys yang kemarin ngalahin ini gesa ngalahin Argentina cuy nah disini ada Sahlawi ada Mualat 10 ini oke kemarin siapa yang ber-alui hari ini kalau kemarin ini kayaknya ini nggak ada yang real fast itu kalau di Audi Saudi Arabia ini gesa kayaknya rata-rata nih jenis semua cuy karena gue nggak tahu juga sih real fast gimana cuman kalau ngelain-ngelain ini kayaknya jenis semua cuman di sini oke namanya sudah selesai gesa Oke mantap sekali cuy korea kemarin juga ngalahin Oh bukan korea bukan korea kemarin ngalahin guys Jepang guys ini jatuh habisnya kalau Jepang ini sih kayaknya banyak real fast igs kalau dari penampakannya sekarang ini muka-muka Jepang sih cuy mantep banget ini gesa dan langsung aja kita disini lihat ke jersey kali ya oke ke jersey cuy nah ini dia bisa kalian nah ini guys ya masuk banget cuy cuy ini di biasa masuk banget cuy di jersey juga udah terbaru semua guys ini guys ini guys ya Indonesia guys yang masuk sekalanya cukup ada di sini juga ada ini Spanyol Spanyol tadi nggak kalian lihat kelewatan cuy ada Ghana ya guys ya Oh Senegal maksudnya Ghana yang ini ya nah ini dia cuy hampir sama juga cuman dibalik ya kita ini dia Ghana kembali sini untuk ini ada Argentina ada Brazil kembali itu ada Qatar cuy ada Jepang ada Saudi Arabia guys ya wah ini udah mantap banget cuy bilang suatu aja guys tanpa lama-lama kita ke sepatu dulu bentar untuk sepatunya mana nih ini ya nah ini dia cuy nah mata banget untuk sepatunya juga udah bener-bener update banget cuy udah keren-keren ini guys wih apalagi yang ini guys wih mantap banget nih cuy ini guys ya itu dia cuy untuk sepatunya jadi langsung aja tanpa berlambah-lambah kita menuju ke gameplaynya cuy oke guys kita sudah berada di gameplaynya cuy dan ini merupakan gameplay perdana ataupun gameplay intro sebelum kita memulai seri PPOWERCAP PATAR 2022 guys disini gue itu mempertemukan antara Portugal versus Argentina karena ini merupakan dua negara yang sangat hangat di bincang kali ini soalnya ini merupakan penampilan terakhir dari seorang Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi di ajang Piala Dunia guys ini cuy ada extensionnya ini bener-bener bagus banget guys yang warna baru bagi kita cuy untuk memulai seri baru yaitu PPOWERCAP PATAR yang sedang berlangsung sekarang di Qatar tentunya guys dan ini cuy kita juga akan menerakan Internasional Anthem dari Portugal terlebih dahulu ya guys ya oke guys kita sudah menerakan dan kali ini kita akan menerakan Internasional Anthem dari Argentina ya guys ya terima kasih sudah menerima 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 kasih sudah mener Oke guys kita sudah menangkan cuy Internasional Anthem dari kedua negara Yaitu Portugal dan juga Argentina jadi mantep banget guys Dan ini cuy starter yang akan dibawa oleh Portugal Seperti kali ini Nah itu ada Cristiano Ronaldo yang bertemu dengan Rivalnya yaitu Daniel Messi Di pertandingan V4 Cup Qatar 2022 guys dan untuk lambangin juga cuy Disini udah dibuat kayak Belah ketukar gitu guys jadi bener-bener Udah kayak bener-bener V4 Cup Qatar 2022 ini cuy Nah ini kita tuh akan mulai cuy Kita mulai kita akan bahas dulu dari segi skorboard Ini bener-bener udah mantep banget guys Udah bener-bener nuansa Qatar yang dapat banget Ya walaupun tidak sama atau tidak mirip Dengan yang ada di versi Asylance Cuma disini juga udah bener-bener Mungkin ini versi yang pertama ya guys Karena kan kadang sering digubah-ubah Kali ini ada juga official broadcast dari SETP Yaitu dari Indonesia guys Mantep banget dan untuk kamera juga cuy Ini merupakan kamera jauh Jadi bener-bener gokil sih guys Mata bangganan cuy Dan bener lagi kita akan Memulai seri ini setelah gameplay ini Kalian itu bisa langsung pergi ke Tepo Minitas Kalian itu bisa pilih Negara yang paling banyak akan gue Bawa ataupun akan gue pake Di seri Pera Dunia setelah video ini Langsung cuy Kita mulai di pertandingan perdana Antara Portugal Menghadapi Argentina Di pertandingan V4 Cup Qatar 2022 Saya nidak cuy Dan Nuno Pereira Langsung mencoba ke Nuno Mendes Oke langsung guys Disini cuy Gemuruh banget guys Dari segi penontonnya Disini agak gue gedein guys ya Supaya kan ini tuh Bisa mendengar cuy Dan juga kalau misalnya Dikecilin guys Kalau itu agak-agak Gedein diantemnya Cuman kalau misalnya gue gedein Dari segi penontonnya Itu kedengeran banget guys Langsung aja disini Andresirpa Apakah bisa? Ah tapi sayang Masih belum bisa PP disini berhasil mengambil Bagus sekali Nuno Mendes Langsung mencoba ke Andresirpa lagi Langsung Andresirpa disini Mencoba Oke Oke disitu langsung Jebret Ah tapi Barnya terlalu gede cuy Sayang sekali guys ya Hampir saja cuy Diberupakan tendangan selama datang tadi Dilakukan oleh Bernardo Silva Langsung ke Bruno Fernandes Oh Bernardo Silva lagi Bruno Fernandes Maksudnya guys Oke agak selibur Agak lupa cuy Oke Jokanselo Oh sayang sekali Rano Perezirpa disini Langsung mencoba Apa yang terjadi Apa yang terjadi Siapa disitu Please ambil bolanya Please Oke untung Masih belum cuy Itu dia ada Di Jurnal Alvarez Tadi guys Saya berbaik banget Oke Langsung aja disitu Ada PP Langsung ke ini Jokanselo Langsung ke Ronaldo Langsung ke Bruno Fernandes Langsung disitu Ada Bernardo Silva Oh bener ada Bernardo Silva Ya guys Lupa gue cuy Gue kira tadi gue selibur guys Oke Ander Silva Langsung mencoba disini cuy Oke Langsung ke siapa disitu Ada Diago Jota Tapi sayang Bolanya guys Sudah dipotong Dulu tadi cuy Dan langsung aja disini Ander Silva lagi Langsung ke Berendero Silva lagi Langsung Berendero Silva disini Mencoba langsung belakang Disitu ada Ander Silva Dan Jebret Gol Gol guys Gol Gol Mantep sekali ya guys ya Mantep sekali cuy Gol guys Wow Mantep sekali guys Sudah cuy Gol Gol perdana yang dicetak oleh Ander Silva Di pertandingan Piala Ataupun Tipor ke patar ini guys ya Mantep sekali cuy Bagus banget sih Tipernya langsung terdiam cuy Bener-bener ini gobel banget Kalau kalian guys Dari segi bolanya cuy Ini bener-bener udah Diambil banget cuy Ada Al Rihla juga ya guys ya Mantep sekali cuy Ini dia guys Oke terdiam Tipernya bener-bener terdiam cuy Mantep sekali guys ya Oke langsung aja cuy Kita mulai lagi Tandingan Antara Bertugal menghadapi Argentina cuy Oke Cristiano Ronaldo disitu Bagus sekali Langsung Ander Silva Oke Pergaspo disini Oke langsung aja cuy disini Langsung belakang lagi Itu ada Tapi Sayang sekali guys ya Bolanya Tadi langsung di blok cuy Oleh pemain Argentina Dan mener sekali ini Ander Silva lagi Langsung mencoba ke tengah dulu Itu ada Jumotinho Tapi Sayang sekali Oh tapi disini lagi ada Jumotinho Langsung Cristiano Ronaldo Dan Goal lagi Diogo Jota Mantep sekali guys ya Tadi sudah bagus Menangkap kendangan Dari Cristiano Ronaldo Tapi disitu ada Diogo Jota Yang berdiri bebas Sehingga tadi Bisa Mencetak gol Kedua Di pertandingan Kali ini ya guys ya Wah mantep banget cuy Ini Kan sih guys Wah Ini guys ya Jadi BTW Kenapa mudah banget cuy Karena gue itu memang Menggunakan level yang mudah Cuman nanti Ketika kita itu bermain Di Seharusnya guys Gue itu akan Bermain di level Paling tinggi guys ya Karena untuk Apa Untuk PSP ini Gue itu masih bisa lah guys Bersaing dengan EI yang Cuman kalau di PC kemarin cuy Bener-bener gue itu Nggak keluar guys Kalau kayak gini cuy Langsung aja disini Oke hampir aja Kita menemukan bola lagi Ya ampun Oke kita ngeperduh Di sini Otamendi Langsung mencoba Tapi sayang bolanya Oh belum keluar cuy Disini Jumotinho Langsung ke Cristiano Ronaldo Tapi sayang disitu Ada Montiel Langsung ke Manuel Oke disini Berdua dengan Nuno Mendes Langsung lagi disini Tapi sayang Oh Cristiano Ronaldo Lagi cuy Oke kita akan bawa lagi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Disini langsung Ya bread Goal 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 Bener-bener guys ya Ini Bintang 2 cuy ya BTW ini bintang 2 Jadi Bener mantep banget cuy Karena misalnya Kalau Gue itu sering Apa itu Gameplay kan Gue itu sering Memakai level Tertinggi Itu gak enak Jadi kalau itu gak bisa Melihat Expressif Goal Jadi Untuk gameplay Kalian Gue itu Sengaja Pakai IA yang paling Bintang 2 Supaya kalian itu bisa Melihat adegan Goalnya cuy Dan gak kesalahan lagi Sudah Nge-review Dalam Nge-review Gue Bener-bener cuy Langsung aja Disini Rodrigo Du Paul Langsung Cristiano Ronaldo Lagi guys Ah Bener-bener cuy Oke Cristiano Ronaldo Lagi Oke Disini masih Saja cuy Manuel Lando Perides Tapi disini juga Kita bisa gak Yang ngebantai cuy Oke Diego Jota Langsung mencoba Disini Diego Jota Langsung ke tengah Di setelah Cristiano Ronaldo Tapi sayang Sudah di block Lando Perides Sekali ini Langsung mencoba Lagi Bruno Fernandes Disitu ada Yes Manuel lagi Langsung ke depan Lumayan berbahaya Tadi cuy Lando Perides Disini Pepe langsung Tapi lumayan berbahaya Bintang 2 Masa iya goal Masa iya goal cuy Waduh Masa iya goal Bisa memalukan sekali cuy Oke Lagi disini Jokor Ancelo Pepe Langsung ke Daniel Perera Langsung ke Bruno Mendes Langsung ke depan Andres Silva Langsung ke sini cuy Lando Mendes lagi Andres Silva lagi Langsung disitu Bruno Silva Tapi bolanya Entah kemana-mana cuy Oke disini Banyak sekali Kita banyak sekali Membuang peluang kali ini Oh kenapa itu Menel Messi Apa ini terjadi Astaga Kenapa kayak gitu Menel Messi anda Oke langsung aja disini Langsung ke depan Disitu ada Benel Silva Maksudnya Langsung ke sini Menel Messi Tapi sayang Bolanya terlalu derasa Disini Nggak memang Yang susah Untuk dijangkau Guys ya Beru Patrasio disini Langsung mencoba Ke Daniel Perera Langsung ke Pepe lagi Langsung ke depan Tapi sayang terlalu jauh Tadi guys ya Maksudnya Disini ada Bruno Fernandes Sayang sekali Masih mencoba lagi Angel Di Maria Ambil bolanya Yuk Diometinho Diometinho Langsung ke depan Crescendo Ronaldo Langsung Disini Polgas Pol Tapi sayang Masih belum Masih belum Lumayan Lumayan Langsung ke Angel Silva Lagi Bagus sekali Langsung mencoba Disitu Ada Diego Jota Dan Jebret Astaga Enggak Gol Cuy Diego Jota Tadi guys Udah bagus Banget Tadi Tapi sayang Astaga Tipis Banget Tipis Banget Itu Bener Bener Oke Langsung aja Disini Kita mulai Lagi Lagi Disini Bruno Fernandes Langsung Tunjukkan Selo Bruno Fernandes Lagi Oh Sayang sekali Masih belum Mencoba Oke Santu 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 Disini Masih Belum Masih Belum Oke Manuel Kali ini Manuel Langsung Ke Nuno Mendes Langsung Sini Lagi Oke Sedikit Berbahaya Sedikit Berbahaya Oh Hampir Saja Cuk 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 Lagi Udah Tapi Kalah Berada Disini Langsung Kudu Juta Lagi Langsung Kudu Langsung Cuk Cuk Pol Gaspol Cuk 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 Barnya Sayang Sekali Gessa Beneran Kegedean Cuk Tadi Barnya Sehingga Tadi Tendangan Tidak Seperti Biasanya Yang Gacor Tapi Disini Tadi Sayang Sekali Melambung Tinggi Padrigo Kali Ini Berduel Langsung Keman Lagi Manuel Manuel Kosong Disini Cuk Apakah Terjadi Apanya Akan Gol Ini Bener Aja Cuk Kita Digolem Oleh Bintang Dua Oke Tapi Itulah Bagus Sekali Tadi Manuel Lanzini Berhasil Menunggu Di pertandingan Kali Ini Oke Mantap Sekali Dari Segini Juga Dari Selebrasi Juga Mantem Mantem Tidak Jauh Berbeda Dengan Kemarin Cuman Memang Nuansanya Berbeda Mantem Ini Merupakan Seri Terbaru Kita Mulai Besok Jadi Gue Ingat Lagi Kalian Yang Belum Quoting Silahkan Quoting Yang Disini Apanya Sudah Selesai Men Mendez Nelawak Mulu Kita Di pertandingan Kali Ini Di pertandingan Kemarin Juga Sama Sebenarnya Kembali Disini Daniel Messi Langsung Wah Santu Disini Oke Dan Bolanya Sudah Selesai Dan Belum Habis Ternyata Belum Habis Oke Kita Ini Lagi Selesai Habis Habis Belum Habis Ini Bisa Tendang Habis Oke Pertandingan Telah Selesai Dan Kita Unggul Gak Selesai 31 Di Bapak Pertama Selesai Mungkin Sampai Disini Dulu Video Kita Pada Kesehatan Kali Ini Kita Akan Bertemu Lagi Nanti Di Seri Piala Dunia Kita Silahkan Voting Empat Negara Yang Sudah Gue Taruh Di Ada Di Comment Jadi Jika Suka Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Video Bye Bye Bye